Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama Reja Restorasi Hari ini kita akan restorasi handphone pipo teman-teman Dengan menggunakan alat seadanya ya Ini dia handphonenya yang akan kita restorasi ganti LCD teman-teman Yang pertama yang kita gunakan itu ada lem LCD ya teman-teman ya Dan kedua ini adalah obeng plus untuk buka baut Dan yang ketiga ini alat congkel buat buka caching ya teman-teman Dan sikat ini untuk membersihkan lem-lem sisa-sisa LCD nya ya teman-teman ya Ini adalah bekas tempered glass teman-teman Untuk buka LCD lamanya ya Dan ini ada karir teman-teman Kita untuk mengikat supaya lem bisa lebih erat ya Gimana keseruannya Lanjut Oke teman-teman Pertama kita buka tempat simnya ya Atau zoom injector nya kita copot Lanjut kita buka backdoor atau tutup belakangnya ya teman-teman Dengan alat bantu congkelan ini ya Biar lebih mudah teman-teman Kita buka secara perlahan-lahan aja teman-teman Lihat keadaan LCD nya pecah ya Setelah semua backdoor sudah kita copot Lanjut kita buka bautnya ya Dengan memilihkan ombeng plus teman-teman Ini baut penutup mesin atau penyanggah kaleng penutup mesin ya teman-teman ya Kita buka satu persatu Setelah baut sudah semua Lanjut kita buka kalengnya aja teman-teman Nah seperti ini ya Setelah kaleng sudah terbuka Kita copot fleksibel baterai nya teman-teman Dan kita akan copot baterai nya ya Dengan ditarik aja teman-teman Nah seperti ini ya Setelah baterai sudah tercopot Lanjut kita buka fleksibel LCD nya teman-teman Dan kita akan copot LCD nya ya Dengan cara ditekan aja teman-teman Karena ini sudah pecah ya Lebih mudah Nah seperti ini lah teman-teman Dan kita bersihkan bekas kaca-kaca dari LCD lamanya ya teman-teman Kita bersihkan lem sisa-sisanya ya Dengan cara disikat-sikat aja teman-teman Setelah sudah bersih Lem bekas sisa LCD lamanya Lanjut kita tes dengan menggunakan LCD baru ya teman-teman ya Sebelum terpasang atau sebelum kita pasang Kita akan ngetes LCD baru ini teman-teman Kira-kira bagus atau tidak ya Kita pasang kembali fleksibel LCD nya Nah fleksibel sudah terpasang Lanjut kita pasang baterai nya kembali teman-teman Jangan lupa fleksibel baterai nya juga ya Lanjut kita nyalakan Nah kita akan tes teman-teman Kira-kira bagus atau tidak LCD nya ya Kita tunggu sampai masuk ke menu ya teman-teman Oke sudah masuk ke menu ya teman-teman ya Kita akan ngetes Kira-kira bagus atau tidak LCD nya Kita cek satu persatu teman-teman Kita tes angka-angkanya satu persatu ya Bagus dan kita tes kecerahannya teman-teman Bagus juga ya teman-teman ya Kita akan masuk ke pesan Untuk kita tes Papan keyboard nya teman-teman Atau papan ketik pesannya ya Kita tes satu persatu Nah bagus teman-teman Mantul Kita matikan kembali ya Oke sudah mati Lanjut kita coput kembali Baterai nya dan kita coput kembali LCD barunya teman-teman Lanjut kita akan memberikan LEM ya teman-teman ya Di frame nya Kita kasih LEM secara merata teman-teman Medan mb.com oke setelah sudah kita kasih lem semua lanjut kita pasang ya LCD barunya teman-teman setelah dipasang kita paskan dalam frame nya ya kita paskan setelah sudah pas lanjut kita pasang fleksibel LCD nya teman-teman setelah fleksibel LCD sudah terpasang lanjut kita pasang baterai nya ya setelah baterai sudah terpasang kita pasang penutup mesinnya teman-teman lanjut kita baut kembali ya satu persatu setelah sudah semua kita kasih baut lanjut kita pasang backdoor atau tutup belakangnya teman-teman ya oke setelah semua sudah selesai jangan lupa kita kasih karit ya biar lemnya lebih erat nempel kembali teman-teman oke kita tunggu ya sampai 30 menit paling cepat teman-teman biar lemnya lebih kering ya setelah 30 menit kita kita coba kembali karet nya teman teman-teman oke oke Terima kasih yang sudah menonton video ini Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya Salam dari kami pemula di Bogor Terima kasih sudah menonton